Halo semua, halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik teman-teman ya Untuk kamu yang baru bergabung di internet positif, selamat datang Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Tema kita kali ini adalah Isi hatinya ke kamu saat ini Dalamnya perasaan dia ke kamu saat ini Jadi teman-teman Kita kembali general reading Ini adalah pembacaan kartu energi banyak orang Ini bersifat general, bersifat umum Hasilnya bisa cocok di kamu, bisa juga tidak Bisa resonate, bisa juga tidak Beberapa bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa Kalau nggak resonate, jangan paksakan resonate Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lainnya Dan mungkin sebagian ada yang resonate Sama sekali nggak resonate nih teman-teman Atau keseluruhannya resonate Bisa saja seperti itu Jadi diharapkan teman-teman untuk bijak Dalam menyikapi setiap pembacaan kartu Yang akan aku sampaikan di video ini Ini hanyalah bersifat prediksi Kepastian hanya milik yang maha kuasa Jadi jangan lupa untuk menyerahkan segala sesuatunya Kepada yang maha kuasa Kalau kamu udah keburuk nonton videonya Walaupun nggak resonate Ya ambil dari sisi positifnya saja Ambil yang bermanfaatnya saja Ya Namun buang dari sisi negatifnya Begitu Kita mulai ya Isi hatinya ke kamu saat ini Dalamnya perasaan dia ke kamu saat ini All pets lead home Baby steps Messengers Lost lens Empathic starship Coba kita tarik satu lagi ya Lifting the veil Jadi kalau aku lihat teman-teman ya Ini energi seseorang Dimana Jeritan hatinya Dalamnya perasaan hatinya Ke kamu saat ini Ya Dia bertanya-tanya Apakah aku harus berhenti berharap? Apakah Aku harus Merelakanmu secepat ini? Mengikhlaskan Kepergian kamu Mengikhlaskan semuanya Soalnya ya Kita energinya gini-gini saja Kita seringnya begini-gini saja Tidak ada Tidak ada pergerakan Tidak ada kemajuan Hubungannya on-off Soalnya kita Banyak drama Dalam hubungan ini Kayak gitu Cuma kalau boleh Cuma kalau boleh jujur Energi dia disini masih ada Perasaan ke kamu Pikiran dia semua Tentang kamu Bahkan ada yang sampai Terbawa mimpi loh Jadi beberapa ini ada yang mikir Ya udahlah Kamu kan udah fokus tuh Sama dirimu sekarang Kamu sekarang sudah mencintai dirimu sepenuhnya Ya Aku ini Gimana ya Aku ini Apalah bagimu Aku ikhlaskan kamu aja kali ya Aku relakan Kamu aja sepertinya Karena mungkin Ya ini yang terbaik Untuk kita berdua Keadaan aku Ya jujur Memang tidak bisa membahagiakanmu Aku belum bisa lakukan Yang terbaik untuk kamu Jadi ya Mau gak mau Ya ini harus aku lakukan Untuk merelakanmu Relakan dirimu Bahagia disana Kamu pasti ya Bisa bahagia lah ya Tanpa aku Gitu ya Jadi kalau aku lihat Orang ini Kepikiran terus sebenarnya Sama kamu Dia overthinking terus Ke kamu Makanya beberapa disini Energi kalian Ada yang sampai Terbawa mimpi Ya Dia maksudnya yang mimpikan Ya Energi kamu tuh Ketarik sama dia Dia baper terus Sampai memimpikan Kamu Ya ini tadi Teman-teman ya Sampai terbawa mimpi Ini salah satu Bukti bahwa Begitu dalamnya Perasaan dia Ke kamu Begitu Tersiksanya Hati dia Batin dia ya Dan inilah Dan inilah isi hati Dan inilah isi hati dia Ke kamu Disini semesta Kayak ngasih Tanda-tanda sih ya Tuhan kayak Nge-push dia Untuk ingat kamu Bahwa ya Jadinya dia Kebawa ini ya Kebawa perasaan Sama kamu Ingat terus ke kamu Padahal ya Kalau dilihat-lihat Disini Dia sebenarnya Udah berusaha Untuk cuek ya Untuk biarin kamu Gitu Tapi kok Rasa dia Aku masih ingat ya Sama kamu Tuhan kasih lewat Mimpi tentang kamu Kok jadi gini Banget ya Kan aku jadi Berharap lagi nih Sama kamu Dia mikir begitu Jadi ya Energi dia disini Ujung-ujungnya Berharap Ada sebuah Keajaiban gitu Teman-teman ya Bahkan Bahkan beberapa Disini Ada yang berharap Ingin bersatu lagi Sama kamu Ini ada Energi mirroring Teman-teman Dia begini Ya kamu bisa jadi Seperti itu juga Ya Jadi ada Energi Cerminan diri Gitu Coba kita Lihat lagi Untuk di Energi Kartu Tarotnya Ya Isi hatinya Ke kamu Saat ini Dalamnya Perasaan dia Ke kamu Saat ini Ya Ada yang Batinnya Sangat Tersiksa Karena kamu Tersiksa 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 Seven of Pentacles Queen of Cups Knight of Pentacles Eighth of Wands The Star Queen of Wands Bottom of the deck Disini kalau aku lihat Memang ada konflik batin Seseorang Kamu atau dianya ini Jadi ya Kayaknya sih dia ya Jadi logika dan hatinya disini bertentangan Misal Logikanya bilang Ya kamu siapa banget sih Maaf ya teman-teman ya Maaf sekali Jadi mungkin Dia disini Ngomong atau mikir ya Kamu ini siapa banget sih Kita kan udah selesai Yaudah lah Kita bukan siapa-siapa lagi Tapi justru Energi perasaannya Malah jauh lebih besar Jadi ini yang aku bilang tadi bertentangan Gak sinkron ya Dengan logikanya Perasaan dan hatinya Gak sinkron Gak ada sinkronitasi Ya Tapi kalau aku lihat Energi perasaan dia ini Memang Jauh lebih besar Makanya sekarang Dia yang sepertinya Kayaknya lebih bucin banget Sama kamu Kalau saat ini aku seperti Dibutakan oleh cinta ya Dia mikir begitu Kalau dipikir-pikir Sebenarnya ini gak masuk akal Teman-teman Dia ngerasa Kenapa ya Sekarang aku jadi Kangen banget Sama kamu Jadi rindu banget Sama kamu Dan energi dia ini Ya ingin selalu tahu Tentang kamu Disini aku melihat Memang Dia ada perasaan Bersalah juga Ke kamu Ya Dia dihantui Dengan rasa penyesalan Meskipun dia mencoba Untuk denial Terus-terusan Dia mencoba untuk Menolak Ya misal Ya memang aku sih Yang berbuat kesalahan Aku sih yang sudah Kelewat batas Sama kamu Tapi ya Aku harus Gimana lagi Ini karakter orang Yang cukup keras juga Kalau aku bilang ya Kalau aku lihat Dia ini Karakter yang cukup Keras sekali Ya beberapa Di antara mereka ini Ada yang mengarah Ke sifat-sifat Yang toxic Jadinya ya Yang Red flag Energinya dia Tipe kalau orang yang Angku juga Termasuk Sok banget Ya Ya Apalah ya Dia ini jadi Dihantui dengan rasa Bersalah dia Ini ada perasaan Menyesal terus-menerus Ya Bahkan disini Ada yang sampai Merasakan perang batin Teman-teman Aku melihat juga disini Sepertinya Tuhan dan semesta Gak ingin tinggal Diam aja Justru Tuhan terus-menerus Disini Menyadarkan orang ini Tentang segala Sesuatunya Tentang yang harus Disadarinya Lewat perbuatan Yang dia lakukan Gitu ya Dan aku melihat juga Disini ya Kamu yang sempat Menjadi harapan dia Impian dia Ya Tapi karena Ulah dia sendiri Jadi saat ini ya Sebenarnya disini Ada rasa malu Kekamunya Dia jadi ada Perasaan Apa ya Rasa segan gitu Kekamu Ya inilah Teman-teman ya Kuasa ilahi Kuasa dari Tuhan Ya Dimana Bisa saja Membolak-balikan Hati manusia Yang tadinya Dia keras Yang tadinya Dia angku Ya Sok banget Merasa paling hebat Tapi akhirnya Berbanding terbalik Ya Dia malu sama kamu Dia menyadari Semua kesalahannya Ke kamu disini Ya Dan dia ngerasa Ternyata Kamu itu Orangnya benar ya Ternyata Kamu gak buruk Di mata aku Dan disini sih Kalau aku lihat Semesta Memperlihatkan Kalau kamu itu Ya berjalan Di jalan yang benar Sebagai contoh ya Sebagai contoh Kamu itu Kayak lebih Spiritual Ya Kamu kayak Lebih Positif Jadinya Jadi apapun Prasangka dia Ke kamu Ternyata Tidak seburuk Yang dia kira Jadinya Kamu ya Gak boleh lah Diremehkan Kamu Ya gak boleh lah Dipandang sebelah mata Karena kamu kan Sosok yang berharga Kamu sosok yang Luar biasa Ya Setiap manusia itu Berharga di mata Tuhan Jadi Sebenarnya tidak ada Yang boleh Meremehkan Tidak ada yang boleh Menghina Bahkan Merendahkan Semuanya itu Ya Sama di mata Tuhan Jadi ya Orang ini Ngerasa seperti Ada perasaan Ada perasaan Gak layak Ada perasaan Gak pantas Ya Kayaknya aku gak pantas Buat kamu sekarang Kayaknya aku Sudah sulit Masuk ke dalam Kehidupan kamu Sekarang Karena aku gak sebaik Kamu Dan sepertinya Kita sulit Untuk bersama Karena aku Belum Sepertimu Ya Aku belum Sebaik dirimu Aku belum Memperbaiki diriku Sepertimu Kayak gitu Kita lihat ya Ungkapan hati dia Mana tahu Ada yang ingin Dia sampaikan Ya Yang belum Tersampaikan Kita lihat Jeritan hati dia Disini Seperti apa Kita lihat Dengan Jelas Dengan detail Dalamnya Perasaan dia Ke kamu Selamat menikmati I bury myself in work To forget you Jadi ya Teman-teman Dia sini Berusaha Untuk Melupakan kamu Dengan cara Ya Sibuk Dengan pekerjaan dia Tapi ya Tetap aja Dia cuek Dia sibuk Ya Dia masih Tetap teringat Terus sama kamu Ya Dia masih Overthinking Sama kamu Dia menyadari Bahwa dia Ya memang ini tadi Sudah kelewat batas Sama kamu Dia sudah Berbuat salah Sama kamu Dia menyadari Disini teman-teman Nah Dia sadar Bahwa dia Sudah kehilangan Semuanya Kehilangan Semangat Juga Kehilangan Dirimu Ya Dan sepertinya Dia pernah Melihat Kamu Jalan dengan Lawan jenis Jalan dengan Seseorang Ya Ya Dia gak bisa lah Ngomong apa-apa Mungkin dia ada Perasaan cemburu Ya Cuma ya Hanya bisa dipendam Ya Nah Dia mengakui ya Bahwa ini adalah Semuanya Kesalahan aku Tapi aku Menyalahkan kamu Memang dia gak ngomong Secara langsung Tapi ya Sebenernya Dalam lubuk hatinya Ya ini Sebenernya itu Salah aku Tapi aku disini Mencoba untuk Menyalahkan kamu Ya Dia Menutupi Ya Menutupi Keburukan dia Menutupi Ya Tingkah laku dia Yang tidak baik ya You were the best thing In my life Dan pada akhirnya Ya dia menyadari Bahwa kamu lah Yang terbaik Untuk diri dia sendiri Ya Kamu lah yang Sosok Satu-satunya ya Yang pernah dia temui Mungkin Yang mau menerima Segala keadaan dia Dan jujur ya Dia masih menginginkan kamu Tapi dia sadar Bahwa Dia itu gak layak Dia itu gak pantas Dia belum sepenuhnya Memperbaiki dirinya sendiri Di sini Beberapa ada yang Seperti itu Ya Dia belum Sebaik diri kamu Ya Kalau ditanya Kamu masih menginginkan dia Ya Dia masih menginginkan kamu Teman-teman Tapi dia Sadar diri Gitu ya Bahwa kayaknya sulit Rasanya bersatu Sama kamu Karena aku Belum sefrekuensi Sama kamu Aku belum Sebaik kamu Dan jujur ya Dia masih mengingat Semua tentang kamu Di sini Begitu ya Oke Untuk jodiaknya Di sini ya Aku akan sebutin Untuk jodiaknya Ada Scorpio Cancer Pisces Ada Virgo Taurus Capricorn Aries Leo Sagittarius Ada Aquarius Juga ya Di sini ya Nah Untuk Inisial namanya Di sini Aku akan sebutin Dan beberapa Nama tempat W T D G C H H Y N L U M E X I B B V S Dan terakhir ada huruf K Bali Sukabumi Tanjung Pinang Jerman Mojokerto New York Makassar Madura Bandung Bangka Belitung Kediri Manado Swiss Bengkulu Cilegon Malang Nepal Mesir Samosir Samosir Subang Cimahi Pandeglang Kebumen Singapura Yogyakarta Lamongan Depok Palu Lampung Semarang Semarang Dan terakhir ada Banten Oke guys Sekian dulu readingan kita kali ini Semoga kemanapun kamu melangkah Kamu dipertemukan dengan orang-orang baik Hidupmu penuh dengan sukacita Dan rezikimu berlimpah Jangan lupa untuk selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada yang maha kuasa Kamu dipenuhi dengan jiwa yang sehat Tubuh yang sehat Dan pikiran yang sehat ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya Terima kasih Untuk yang sudah like, comment, subscribe, dan share video ini Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye Sampai jumpa